Hai Cengsmaker, nah ketemu lagi nih Disini kita mau cakap cerita tentang masalah corona Tapi tenang aja, disini kita mau cari kabar gimana sih keadaan teman-teman usaha sosial di tengah pandemi seperti ini Nah daripada kepo, mending kita tanya langsung nih ke sumbernya yaitu teman dari Nikoa Coklat Halo kak Gimana kabar teman-teman Nikoa? Baik kak, alhamdulillah baik teman-teman semuanya Tapi kita tetep nerapin physical distancing Merkipun sekarang udah harus balik ke kantor Awalnya di minggu-minggu yang lalu kita nerapin WFH Tapi sekarang udah pada balik ke kantor lagi Oh gitu, iya iya berarti kan kalau misalnya WFH untuk produksi masih jalan terus ya? Ya masih jalan, nah untuk bagian tim produksi ini Mereka yang gak pernah WFH tapi kerjanya kayak dua dari sekali gitu Datang ke kantor Oh Allah, iya iya Nah kalau misalnya, apa sih namanya lagi Tau lah kita lagi susah keadaan kayak gini ya mbak ya Maksudnya, kena dampak gak sih Nikoa kan sebagai usaha sosial Yang pemberdayaan petani lagi ya Maksudnya gimana sih kabar dari petaninya, kabar dari Nikoanya Pasti ada cerita yang greget lah yang bisa disampaikan ke kita-kita ini nih Iya benar, jadi menurut saya semua bentuk usaha baik bisa sosial atau profesional Semuanya terkena dampak ya, salah satunya Nikoa Coklat sendiri Jadi apalagi orang-orang sekarang milihnya jadi barang yang esensial Sedangkan coklat itu masih jadi menu kesekian untuk teman-teman Apa namanya? Iya penggemar coklat terus Habis itu kita gak jadi melaksanakan pelatihan untuk ketemu dengan kelopok wanita tani Kita juga akhirnya pending dan harus muda Padahal di bulan-bulan kemarin sekolah YCSE itu ada pesannya Nikoa bareng para petani Dan akhirnya itu harus mau gak mau ditunda Karena memang harus ngumpulin banyak orang gitu Ada gak sih trik-trik dari mbak Andri untuk masih simulus usaha sosialnya gitu tetap berjalan? Iya, jadi awalnya kita memang memilih penurunan penjualan lumayan drastis Terus akhirnya kita dari Nikoa tuh berusaha buat melakukan pivot bisnis Yang tadinya cuma produksi healthy coklat produk aja Terus kita melakukan pivot bisnis yang triknya gak lumayan jauh Yaitu kita memproduksi alat bimbing-bimbing buat tenaga kesempatan Tapi ada beberapa alasannya kenapa akhirnya kita mengambil pivot bisnis ke arah sana Bukan yang linear ya Bukan yang masih dalam bentuk makanan atau lainnya Karena saya prihatin banget ketika denger cerita dari teman-teman penaga medis Yang berada di jadah terdepan dan buat nanganin COVID-19 ini Ternyata mereka tuh kesusahan banget buat dapetin alat peninggung diri Nah giliran mereka dapet alat peninggung diri itu harganya gak maksud apa-apa Terus akhirnya karena saya ada pengalaman buat jahit menjahit dan ada beberapa ibu-ibu penjahit yang ada di sekitar rumah Nah akhirnya yaudah kita ambil keputusan buat tim Nikwa ini dibagi menjadi dua tim Yang satu fokus untuk tetap jalan di coklat Yang satu buat mengusin alat peninggung diri Dan itu lumayan survive ya Karena demandnya banyak banget Dan yang supply dengan harga yang wajar itu masih sangat sedikit mungkin Jadi itu bisa sedikit menopang revenue dari kuatnya disini Nah kan tadi ini udah berapa lama mbak Apa namanya pengejaan APD ini diselingin sama produksi coklatnya itu udah berapa lama Berarti kan sekarang ada dua sektor gitu Untuk pengejaan APD ini sudah sekitar tiga minggu hampir satu bulan ya Hampir satu bulan yang kita distribusikan paling jauh ke Lombok Jadi udah ada yang pengesan para denatur gitu Dari Lombok terus dari Padang, Palembang, Lakung, Jabodetabek, dan Bali Dan sekitar tiga minggu Jadi memang butuhnya banyak banget Ada sebagian besar yang penting Itu juga para donater yang ingin di donasikan ke rumah sakit atau puskas mas Oh berarti ini udah tingkatnya udah nasional ya Karena udah dari Jawa gitu Wah keren banget Soalnya Tapi disclaimer nya adalah Kita gak punya izin buat APD ini udah safety sesuai standar Kemenkes Karena waktu itu saya sempat konsultasi Jadi kalau kita mau produksi APD Nunggu izin dari Kemenkes Itu prosesnya cukup lama dan tidak memungkinkan banget Akhirnya kita Oke yaudah kita putuskan Kalau bikin APD Dengan Kita ngasih spesifikasi Apa namanya spesifikasi bahannya Dan SOP nya juga penggunaannya gak bisa hanya dipakai itu saja gitu Tetapi ada tambahan APD lainnya Oh Nah ini yang kita produksi ada 3 jenis Yaitu Hasmat Suit Eh 4 ya Hasmat Suit Cervical Tone Sama Ada Pepsilp Dan juga Masker Montekis Nah berarti ini juga berarti menarik banget Karena Mbak Andri ini ngangkat dari sisi pemberdayaan penjahit juga Ya kan ya Gak cuma jual aja gitu loh Gak jual apa Gak cuma iya produknya aja Nah terus Aku penasaran nih Kan udah jalan sebulan tadi kan Ini udah didistribusiin ke rumah sakit apa Maksudnya Kan kemarin juga katanya Mbak Andri lagi mau kirim-kirim itu tuh Apa namanya APD Nah itu tuh Mbak langsung kirim ke pembelinya Apa Mbaknya juga kayak kirim ke rumah sakit di sekitar Atau gimana gitu tuh? Jadi tergantung permintaan dari para donaturnya Ada donaturnya Ada yang menginginkan udah di plotting-plotting langsung di kirimkan ke rumah sakit atau ke klinik Ada juga donaturnya yang dia pengen nambahin berbagai macam untuk donasi lainnya Jadi dikumpulkan dulu di base game mereka gitu Dan kita juga ada gratis ongkir kecuali ke Papua, ke seluruh Indonesia Untuk pengiriman yang ke rumah sakit atau ke klinik atau ke semas gitu Apa ya Kayaknya aku agak speechless nih Karena pengen banget bergerak juga kayak Mbak Andri Kayak terinspirasi banget gitu Karena yang kita tahu tim medis selain di gada depan Mereka juga jadi orang dalam pemantauan yang Ya termasuk orang dalam pemantauan gitu Mereka di gada depan menolong dan mereka menjadi OTP itu sendiri Ya kan ya Nah disini Ada gak sih pesan-pesan untuk Shanksnecker Atau gak usaha sosial lainnya Seperti Mbak Andri gitu Yang ya sekiranya Mbak Andri harus semangetin gimana nih Kita bareng-bareng melawan si Corona ini Oke Menurut saya dari setiap masalah tuh pasti ada jalan luarnya ya Salah satunya sih Corona ini Pokoknya buat Shanksnecker dan semua sosial enterprise yang ada di Indonesia Teman-teman semua Kalau boleh kasih saran kita harus gesit buat cari celah Dan pivot bisnis kita ke sesuatu yang sekarang demandnya cukup besar Biar usaha yang kita jalankan tuh tetap sustain Dan kita tetap bisa maju terus buat ngadepin Corona Menurutku gak Apa Kita semua bisa kok berkontribusi melalui cara kita masing-masing Apapun itu untuk membantu pemerintah Untuk berkontribusi tanggap kepada Covid-19 ini Itu banyak sekali hal yang bisa dilakukan Bahkan oleh wira usaha sosial pun Jadi Banyak yang bisa kita kerjakan Jangan sampai kita melewatkan Apa ya Situasi seperti ini dengan hanya lewat aja gitu Harus ada yang bisa kita potensikan Gak cuma itu aja loh Shanksnecker Disini juga dari campaign.com Ada juga gerakan Indonesia lawan Corona Nah jadi di Indonesia lawan Corona ini Kita akan bantu korban-korban terdampak Covid-19 di Indonesia Jadi selain bisa membantu petani kakao Kita bisa bantu juga korban-korban Covid-19 di Indonesia Jadi sekian dulu kan ya Baya Oke Nanti kita bisa cerita-cerita lagi di episode yang lainnya Dan semoga kedepannya Nikoa dan yang lain teman-teman Shanksnecker Dan usaha sosial lainnya bisa terus berdaya di Indonesia Walaupun setiap Corona ini Nah Oke Mbak Thank you Thank you juga Kak Inca Dadah 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa